Banyak yang mengatakan kita bingung, mana yang benar, ustaz-ustaz berbeda-beda, para ulama berbeda pendapat. Bukan hanya itu, saling mempersalahkan. Kita bingung sebagai masyarakat awam, muslim awam. Jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa'ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma aslihtana dina'na, aladhi huwa ismatu amrina. Wa aslihtana duniana, alati fiha ma'ashuna. Wa aslihtana akhirata, alati fiha ma'aduna. Wa ja'alil hayata siyadatan lana fi kulli khair. Wa ja'alil mawta rahata lana fi kulli shak. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau memperbaiki urusan agamakan yang merupakan pelindung kami. Kami memohon kepadamu agar engkau memperbaiki urusan duniakan yang menjadi tempat tinggal sementarakan. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami tambahan kebaikan selalu. Dan jadikanlah kematian kami istirahat dari semua keburukan. Allahumma amin. Amma ba'at Para jamaah masjid al-mu'awana buluk kumbah Wabil khusus, para orang tua, para sesepuh, para ustadz, para da'i, para pendidik, para guru, para dosen. Penghargaan khusus untuk pengurus masjid al-mu'awana, imam masjid. Adik-adik dan anak-anakku generasi muda Islam, harapan umat, pemimpin masa depan. Sedara-sedara aku dari komunitas pejuang subuh. Para pemirsa PKM TV Dimanapun berada Sedara-sedara aku yang kucintai karena Allah Al-Ustadz, Al-Hafidh, Muhammad Iqbal, Coing, SPDI, MPD Istriku tercinta Kita semua saling mendoakan kebaikan selalu Karena kita cinta Saling mencintai Alhamdulillah Alhamdulillah Kita memuji Allah Kita berterima kasih kepada Allah Atas semua nikmat Allah Termasuk nikmat Salat subuh di masjid yang mulia ini Silaturahim sesudah salat subuh Da'wah Islamia dan talabul ilmi Iktikaf sambil menunggu waktu syuruk Kita berdoa Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menerima dan memberkahi amal ibadah kita semua Salawat dan salam Kita perbanyak Kita ulang-ulangi Untuk manusia termulia Orang yang paling kita cintai dalam kehidupan ini Nabi Muhammad SAW Kita berdoa Semoga salawat kita kepada beliau Mendatangkan rahmat dan berkah Pada kehidupan kita Dan Menghasilkan syafaat Serta kebersamaan dengan beliau Di syurga yang tertinggi di akhirat nanti Allahumma amin Para jamaah yang saya muliakan Karena Allah Pada kesempatan ini Kita akan Merenungkan bersama Satu topik Yang Sungguh Prioritas Sungguh penting Untuk kita utamakan Untuk kita dahulukan Di dalam upaya Untuk mendidik diri kita Oleh karena Kita tidak Meningkat Kalau kita tidak Mendidik diri kita Dan tidak ada yang bisa Mendidik kita Kalau bukan kita yang Mendidik diri sendiri Allah Tabaraka wa ta'ala Berfirman Dalam surah Ra'at ayat 11 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Innallaha la yugayru ma biqaum Hatta yugayru ma bianfusihin Sesungguhnya Allah Tidak merubah keadaan satu kaum Tidak merubah keadaan satu kelompok Tidak merubah keadaan seseorang Hatta yugayru ma bianfusihin Sampai mereka sendiri Berusaha merubah Diri mereka Perubahan Adalah peningkatan Tidak dapat Kita wujudkan Tanpa pendidikan Efektivitas pendidikan Dan substansi pendidikan Ada pada pendidikan Terhadap diri sendiri Dan Esensi pendidikan Terhadap diri sendiri Ada pada Paksadiri Paksadiri yang mendidik Bukad 5 Pengamalan Ajaran Islam Dalam diri kita Masing-masing Senantiasa Memerlukan Pembelajaran Untuk mengamalkan Ajaran Islam Yang sangat banyak Ajaran Islam Yang mencakup Semua aspek kehidupan Selalu menuntut kita Untuk belajar Ajak Tapa aja Mak guru Jangan Berhenti Belajar Belajar Sampai Tua Belajar Sampai Menjelang Wafat Karena Pengamalan Ajaran Islam Ajaran Islam Berawal Dari Belajar Iqra' Bismi Rabbika Ladi Khalaq Pengamalan Ajaran Islam Berawal Dari Fa'alam Annahu La La Ilaha Illaw Surah Muhammad Ayat Sembilan Nas Dimulai dari Belajar Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Nabi Dan Rasul Dituntun Oleh Wahyu Masih Diperintahkan Oleh Allah Untuk Berdoa Dituntut Untuk Berdoa Ya Allah Tambahkan Ilmuku Padahal Dia Nabi Beliau Rasul Diajar Oleh Allah Untuk Berdoa Wahai Tuhanku Tambahkan Ilmuku Surah Taha Ayat 114 Jangan Berhenti Belajar Karena Iman Bersumber Dari Ilm Keyakinan Kita Sesuai Dengan Ilmu Kita Keyakinan Kita Sesuai Dengan Ilmu Kita Tambah Ilmu Supaya Bertambah Iman Senantiasa Kita Memerlukan Pembelajaran Pengkajian Belajar Jangan Sekedar Mendengar Belajar Jangan Sekedar Mendengar Tapi Juga Membaca Juga Membaca Belajar Jangan Sekedar Menonton Dan Menonton Itu Penting Pada Zaman Medsos Menonton Channel Channel Da'wah Di Youtube Salah Satunya Channel PKM TV Menonton Itu Penting Akan Tetapi Bukan Sekedar Itu Kita Kita Mesti Mengkaji Kita Mesti Diskusi Kita Mesti Diskusi Kita Mesti Bertanya Kita Mesti Mencari Kita Mesti Membandingkan Mana Yang Lebih Kuat Mana Yang Lebih Sahih Ini Yang Dimaksud Dengan Pengkajian Ini Adalah Kebutuhan Untuk Pengamalan Ajaran Islam Yang Benar Dan Baik Oleh Karena Kehidupan Kita Sangat Singkat Ajal Kita Kita Tidak Tahu Kapan Datangnya Dan Kita Diwajibkan Untuk Mengamalkan Ajaran Islam Secara Optimal Ya Ayuhalladzina Amanut Taqullaha Hak Katu Qati Ali Imran 102 Kita Membutuhkan Perenungan Tafakkur Untuk Mengolah Ilmu Menjadi Yakin Kita Butuh Tafakkur Merenungkan Ilmu Yang Kita Dengarkan Diubah Menjadi Keyakinan Itu Membutuhkan Tafakkur Dialog Dengan Jiwa Dialog Dengan Jiwa Bagaimana Agar Yang Kita Dengarkan Itu Menghasilkan Keyakinan Wa Kalu Penghuni Neraka Nanti Mengatakan Lau Kunna Nasma'u Au Na'kilu Ma Kunna Fi Ashabis Sa'ir Dalam Surah Al-Muluk Ayat 10 Kita Butuh Tafakkur Apa Yang Kita Dengarkan Apa Yang Kita Baca Apa Yang Kita Tonton Kita Tafakkuri Fikirkan Olah Diolah Itu Melalui Tafakkur Untuk Menghasilkan Keyakinan Kita Membutuhkan Pembiasaan 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 Kebaikan Ada Kebaikan Kita Tau Mari Kita Kerjakan Ada Amal Baru Kita Tau Mari Kita Amalkan Butuh Pembiasaan Kita Membutuhkan Pendidikan Yang Mendidik Yang Bersifat Terus Menerus Bersifat Terus Menerus Mendidik Diri Sendiri Dan Disinilah Paksa Diri Konsistensi Kita Dalam Mengamalkan Semua Ini Itulah Yang Menentukan Tingkat Kemuliaan Kita Di Sisi Allah Tabaraka Wata'ala Allah Berfirman Walikullin Darajatun Mimma Amilu Itu Dalam Surah Al-An'am Ayat Satu Tiga Dua Setiap Orang Mendapatkan Tingkatan Sesuai Amalnya Setiap Orang Mendapatkan Kemuliaan Di dunia Dan di akhirat Sesuai Dengan Amalnya Karena Itu Kita Berlomba Kita Bersaing Memperbanyak Amal Berlomba-lomba Pada Kebaikan Al-Baqarah 148 Salah Salah Satu Kata Kunci Dalam Memperjuangkan Istiqamah Ini Ialah Paksadir Yang Mendidik Paksadir Yang Mendidik Tapas Saya Letak Tapas Saya Letak Untuk Didi Ya Letak Supaya Tambah Soleh Supaya Tambah Soleh Tambah Dekat Dengan Allah Tabaraka Wata'ala Pengertian Paksadir Yang Mendidik Paksadir Yang Mendidik Ialah Memaksa Diri Untuk Melakukan Satu Amal Membiasakan Satu Amal Dan Atau Memaksa Diri Untuk Meninggalkan Satu Dosa Atau Banyak Dosa Paksadiri Taubat Konsisten Dalam Bertaubat Untuk Tujuan Mendidik Diri Untuk Lebih Salih Mendidik Diri Untuk Lebih Dekat Dengan Allah Tabaraka Wata'ala Dalilnya Surah Tawbah Ayat 41 Berangkatlah Kamu Ringan Atau Berat Berangkatlah Kamu Ringan Atau Berat Paksadiri Paksadiri Berangkat Ringan Atau Berat Berjuanglah Kamu Dengan Hartamu Dan Dirimu Di Jalan Allah Itu Lebih Baik Bagi Kamu Kalau Kamu Mengetahui Itu Lebih Baik Bagi Kamu Kalau Kamu Yakin Ini Dalilnya Paksadir Pas Saya Letak Law Rima C.J.E. Tapas Saya Letak Masem Pajas Subuh Pejuang Subuh Allahu Akbar Komunitas Yang Baik Berapa Anggotanya Pejuang Subuh 70-80 Orang Setiap Subuh Aktif Allahu Akbar Ada Absennya Mesti Di Absen Pejuang Subuh Artinya Ke 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 Masjid Salat Subuh Pejuang Subuh Pejuang Zuhur Pejuang Asar Pejuang Pada Salat Limawah Paksa Diri Salat Sunnah Paksa Diri Salat Sunnah Tingkatkan Tingkatkan Salat Kita Paksa Diri Berzikir Paksa Diri Berzikir Paksa Diri Baca Quran Paksa Diri Kita Malas Kita Tidak Bisa Mengalahkan Hawa Nafsu Tanpa Paksa Diri Urgensi Paksa Diri Pentingnya Paksa Diri Yang Mendidik Satu Paksa Diri Adalah Jihad Nafs Jihad Melawan Hawa Nafs Jihad Melawan Hawa Nafs Itu Jelas Jihad Nafs Dua Paksa Diri Adalah Sabar Bisakah Kita Sabar Tanpa Kita Paksa Diri Sabar Pas Saya Letak Sabar Was Bir Nafs Saka Dalam Surah Al-Kahfi Ayat 28 Was Bir Nafs Saka Pas Saya Lemu Sabar Itu Paksa Diri Sabar Tidak Bisa Sabar Kalau Tidak Paksa Diri Tiga Paksa 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 Diri Adalah Pengendalian Diri Penguasaan Hawa Nafs Kendalikan Diri Jangan Turuti Hawa Nafs Jangan Turuti Hawa Nafs Kendalikan Diri Ada orang Kalau mau Bicara Tidak Berfikir Bicara Tanpa Pikiran Ada orang Tidak Bisa Menahan Merokok Biar Di Masjid Merokok Biar Di Tidak Ada Merokok Di Masjid Tidak Bisa Tahan Tidak Bisa Tahan Tidak Bisa Mengendalikan Diri Tidak Bisa Mengendalikan Diri Apalagi Bentuk Marah Tidak Bisa Menahan Marahnya Kalau Dia Mau Marah Dia Tidak Bisa Tahan Marah Dia Marah Marah Berlebihan Masalah Kecil Masalah Sepele Marahnya Berlebihan Marahnya Berlebihan Ini Contoh Contoh Paksa Diri Itu Pengendalian Pengendalian Diri Penguasaan Hawa Nafsu Empat Paksa Diri Adalah Istikamah Di jalan Allah Konsistensi Tapan Tapan Nungengih Perjuang Untuk Salat Subuh Pejuang Subuh Istikamalah Jama'ah Masjid Istikamalah Jangan Istirahat Jangan Pensiun Jangan Pensiun Tidak Ada Pensiun Nya Ibadah Wa'bud Rabbaka Hatta Ya Tiyakal Yaqin Al-Hijar Ayat 99 Beribadah Sampai Sampai Mati Beribadah Sampai Mati Istikamah Tidak Mudah Istikamah Kalau tidak Paksa Diri Karena Iman itu Naik turun Iman itu Naik turun Kadang-kadang Kita malas Kadang-kadang Kita tunda-tunda Jadi Mesti Paksa Diri Supaya Kita bisa Istikamah Yang kelima Pendidikan Diri Adalah Pendakian Kebahagiaan Dan Kemuliaan Hakiki Kalau kita Kita sudah Paksa diri Kita bahagia Alhamdulillah Upasamu Ya Alaykum Kalau saya Tidak ke masjid Pasti saya Menyesal Alhamdulillah Nikmatnya Salat subuh Alhamdulillah Nikmatnya Berzikir Alhamdulillah Nikmatnya Baca Quran Alhamdulillah Saya paksa diriku Ada rasa Bahagia Ada rasa Bahagia Dan itu Kebahagiaan Di dunia Nanti yang Lebih besar Nanti Kebahagiaan Di akhirat Kebahagiaan Di akhirat Allah Tabaraka Wata'ala Menjelaskan Tentang Pentingnya Paksa diri Paksa diri Bahkan Sebagai syarat Untuk Masuk Syurga Sebagai syarat Untuk Masuk Syurga Tasapa'lalu Ya Ya Surah Ali Imran Ayat 142 Apakah kamu Menyangkah Kamu Akan Masuk Syurga Tidak Mungkin Kamu Masuk Syurga Hatta Ya'lam Allah Allazina Jahadu Minkum Walamma Ya'lam Allah Allazina Jahadu Minkum Wa Ya'lam Assabirin Apakah Kamu Menyangka Bahwa Kamu Masuk Syurga Sebelum Allah Membuktikan Orang Yang Berjuang Orang Yang Berjihad Di antara Kamu Dan Orang Orang Yang Sabar Jihad Sabar Paksa Diri Jihadun Nafas Sabar Paksa Diri Syarat Masuk Syurga Syarat Untuk Masuk Syurga Kalau Mau Santai Mau Malas Mau Memperturutkan Hawa Nafsu Mau Sama Dengan Orang Lain Kenapa Saya Paksa Paksa Diri Orang Lain Masih Tidur Kenapa Saya Paksa Paksa Diri Orang Lain Malas Malas Tidak Bisa Masuk Syurga Menurut Ayat Menurut Ayat Tentu Kita Masuk Syurga Bukan Karena Amal Kita Tapi Karena Rahmat Allah Kita Beramal Untuk Mendapatkan Rahmat Allah Dan Masuk Syurga Dengan Rahmat Allah Setia Terhadap Para guru Bukan Hanya Satu guru Kita Berguru Bukan Hanya Kepada Satu guru Tapi Tapi Banyak Guru Ini Penting Ini Penting Oleh Karena Kita Melakukan Pembandingan Kita Melakukan Pembandingan Antar Guru Dan Tidak Fanatik Pada Satu Guru Para Ulama Mengajarkan Mukaranah Mukaranatul Mazahib Perbandingan Mazhab Perbandingan Mazhab Itu Diajarkan Itu Diwariskan Oleh Para Ulama Dan Saling Menghargai Antar Mazhab Saling Menghormati Saling Memuliakan Antar Guru Antar Murid Itu Penting Dan Setia Kepada Mereka Semua Setia Kepada Mereka Semua Banyak Yang Mengatakan Kita Bingung Mana Yang Benar Ustaz Ustaz Berbeda Beda Para Ulama Berbeda Pendapat Bukan Hanya Itu Saling Mempersalahkan Kita Bingung Sebagai Masyarakat Awam Muslim Awam Jawabannya Jangan Bingung Setia Kepada Semuanya Setia Kepada Semuanya Muliakan Dan Hormati Semuanya Cintai Semuanya Perbedaan Diantara Mereka Bukan Urusan Kita Apalagi Kalau Mereka Saling Mempersalahkan Bukan Urusan Kita Kita Mengambil Yang Terbaik Dari Mereka Kita Lihat Mana Yang Paling Alim Mana Yang Paling Baik Akhlaknya Mana Yang Paling Soleh Mereka Berlebih Berkurang Dan Kita Ikuti Yang Kita Yakini Yang Kita Yakini Kebenaran Setia Kepada Para Guru Artinya Jangan Kita Membenci Sebagian Guru Setia Kepada Para Guru Artinya Jangan Hianati Sebagian Guru Setia Kepada Para Sahabat Setia Kepada Teman Teman Dekat Artinya Jangan Ngambek Ajak Tam Mojok Engkata Pucai Lalu Mojok Tidak Mau Lagi Tidak Mau Lagi Sama Pejuang Subuh Mantan Teman Mantan Teman Mantan Sahabat Pindah Kelompok Pindah Organisasi Setia Setia Terus Bersama Sama Bersama Sama Sama Sampai Akhir Terus Bersama Sama Setia Dan itu Tidak Mudah Butuh Paksa Diri Butuh Paksa Diri Bahwa Semua Orang Ada Kekurangan Semua Orang Ada Kebaikan Tidak Ada Orang Yang Tidak Ada Tidak Ada Salahnya Tidak Ada Orang Yang Tidak Ada Kekurangannya Kita Sali Menghargai Perbedaan Dan Kekurangan Yang Ada Di Antara Kita Dua Bekerja Keras Dan Berkorban Untuk Belajar Islam Untuk Mencapai Penguasaan Standar Minimal Ilmu Islam Ini Penting Sekali Para Jemaah Sekalian Bapak Dan Ibu Tolong Diperhatikan Kita Mesti Belajar Untuk Mencapai Standar Minimal Ilmu Islam Artinya Batas Yang Paling Rendah Yang Kita Harus Ketahui Tentang Islam Ini Disebut Fardu Ain Ilmu Ilmu Fardu Ain Ilmu Ilmu Yang Wajib Untuk Setiap Muslim Itu Yang Disebut Standar Minimal Ilmu Islam Apa Itu Standar Minimal Ilmu Islam Ilmu Tentang Rukun Islam Penjelasan Singkat Tentang Rukun Islam Itu Wajib Itu Wajib Ilmu Tentang Berudu Tentang Mandi Tentang Najis Tentang Tahara Ilmu Tentang Tata Cara Sholat Tata Cara Zikir Tata Cara Puasa Zakat Itu Ilmu Wajib Itu Wajib Banyak Orang Menguasai Ilmu Atau Pembahasan Tentang Politik Islam Tapi Tidak Lancar Mengaji Hebat Sekali Kalau Bicara Tentang Perjuangan Islam Sampai Dunia Internasional Dibahas Tapi Tidak Lancar Mengaji Salah-salah Caranya Mengaji Itu Belum Mencapai Standar Minimal Ilmu Islam Penguasaan Penjelasan Singkat Tentang Rukun Iman Rukun Iman Yang Enam Itu Mesti Kita Kuasai Mesti Kita Kuasai Mesti Kita Capai Pernah Kita Baca Buku Tentang Rukun Iman Tamat Tamat Kita Tentang Pembahasan Rukun Iman Penting Karena Ada Ada Juga Orang Yang Mengingkari Rukun Iman Yang Keenam Saya Tidak Percaya Ada Rukun Iman Yang Keenam Ada Juga Yang Mengingkari Ada Ada Yang Tinggi Ilmunya Tapi Mengatakan Jilbab Itu Tidak Wajib Jilbab Itu Tidak Wajib Menutup Aurat Bagi Wanita Itu Tidak Wajib Penting Untuk Kita Memahami Ini Supaya Kita Tidak Terpengaruh Dengan Pemikiran Pemikiran Sekuler Liberal Tentang Agama Kita Ini Standar Minimal Ilmu Islam Termasuk Mengaji Lancar Membaca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Itu Standar Minimal Ilmu Islam Mohon Maaf Waktu Kita Sudah Habis Dan Saya Berusaha Untuk Berkomitmen Supaya Ada Dialog Di Antara Kita Poin-poin Selanjutnya Silahkan Bapak Ibu Baca Dan Salah Satu Yang Paling Penting Adalah Sosialisasi Dan Pengajaran Pengamalan Doa Doa Nabawi Pilihan Yang Saya Pilihkan Pada Kesempatan Ini Iaitu Warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Supaya Kita Baca Doa Ini Allahumma Inni As'aluka Imanan Layartad Wa Na'iman Layan Fad Wa Murafakata Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Fi A'la Jannatil Khuld Ini Doa Yang Diharapkan Supaya Kita Hapal Kita Hapal Kita Amalkan Ya Allah Sesungguhnya Aku Memohon Kepadamu Iman Yang Tidak Iman Yang Tidak Lepas Nikmat Yang Tidak Habis Dan Memohon Kepadamu Untuk Menemani Membersamai Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di Surga Abadi Yang Tertinggi Allahumma Amin Mohon Maaf Tidak Tuntas Materinya Saya Bacakan Mudah-mudahan Dengan Membaca Sendiri Bisa Dipahami Dan Bisa Kita Elaborasi Di Dalam Dialog Beberapa Menit Sebentar Akul Kulihada Wastagfirullah Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums Jazakum Allahu Khairan Telah Menonton Video ini Dukung Terus Channel Da'wah Pekan TV Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Ikuti Informasi Kajian PKMTV Di Akun Resmi PKMTV Dukung